Hai pantauan pos 4 masuk banjir info tanggung satu kedalaman satu ban truk Rok melanda pesisir utara kota Semarang merendam 700 rumah dengan ketinggian Oktober 20 cm ratusan keluarga itu tersebut berada dalam sembilan RT di RW 15 tambak lorok kota Semarang Pemkot Semarang bergegas mencairkan bantuan sosial tak terduga BTT untuk meringankan korban Jumat 2 Desember 2022 PLT wali kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu yang meninjau lokasi terdampak Krop mengatakan DTT akan segera dicairkan dibagikan ke korban terdampak seperti saat banjir bandang di wilayah ngalian dan Tugu Rob datang dini hari ketinggian air juga tidak biasa karena mencapai 75 cm pantauan pos 4 masuk banjir info tanggung terdampak seperti saat kedalaman satu ban truk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!